Halo guys, Salam Motif Garuda Jaya. Saat ini kita ada di tengah-tengah workshop AIS ya. Gak terlalu banyak mobil ya. Saat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mobil ya. Seharusnya ada 2 lagi yang akan masuk. Cuman lagi kita hold karena kita lagi renovasi ya. Supaya tempat bisa lebih rapi. Gudang juga bisa lebih luas ya. Yang ini juga lagi pengerjaan. Kalian bisa lihat ya di sini. Ini pengerjaan-pengerjaan kita. Aslinya masih seperti ini ya. Kerangka-kerangka doang. Gak ada apa-apanya ya. AIS seperti ini. Dari yang seperti ini nanti akan kita bikin. Jadi seperti yang warna abu. Ini masih beberapa ada aktivitas. Yang coklat ini dalam 2 minggu ke depan juga akan selesai. Yang ini yang dari Medan masih proses kerja. Ini kita juga lagi lakuin perbaikan di Hi-Ace ini karena instalasi dan terutama di audio ya. Suara mesin masuk cukup parah setelah kita cek. Karena kita gak tahu jalurnya. Kita ganti sistemnya dan kita perbaiki untuk kualitas kabelnya. Coolbox-nya juga rusak. Ini sedang kita ganti, sedang kita reparasi. Pintu elektrik udah kita ganti baru dan power backdoor atau bagasinya juga udah kita pasang yang motor S. Oke kita akan lihat vlog kita lagi, kita lanjutkan lagi. Ketika semuanya udah kita pasang dengan rapi, berfungsi dengan oke. Nanti kalian bisa lihat sama-sama. Oke guys dan ini pengerjaan Hi-Ace. Ini udah selesai ya tinggal kita rotes satu kali lagi udah semuanya oke dan bisa diserahkan ke onernya bersih-bersih dikit aja lah. Kita mulai dulu dari eksterior. Tampilan belakang udah seperti ini. Lampu kita ganti yang LED smoke seperti ini. Nanti running juga. Body kit udah kita ganti juga. Seperti ala-ala Vellfire. Ada stop lamp juga di tengah. Tapi gak pakai bagasi elektrik guys. Karena ini mobil akan dipakai untuk rental. Kita lihat ke bagasi dulu ya. Karena banyak yang nanya bagasi setelah dibikin premium seperti ini, seperti apa belakangnya. Kalau untuk kita ini yang kelas medium. Bukan yang kelas premium sekali tapi ini yang kelas medium. Karena untuk dipakai rental. Bagasi yang tersedia sekian guys. Kalau kalian nanya segede apa ya. Segede Fortuner, segede Innova lah. Gak bisa banyak. Karena apa ini kalau dimajuin lagi ke depan, ke depan, ke depan, dan ke depan. Kaki itu juga akan sempit ya. Penumpang yang ada di baris depannya ini akan terganggu. Terlalu sempit. Akhirnya dibuat seperti ini. Tapi ini pun juga kalian bisa atur. Dimajuin. Dimundurin sesuai dengan permintaan kalian ya. Selera kalian. Bout ini dikendorin ya. Dikendorin dan didorong maju. Kemudian dikencengin lagi. Ya lumayan ada sekitar 10 cm untuk bisa maju ke depan lebih lagi. Ya apar kita taruh di belakang. Toolkit ada di belakang juga. Ini isi jognya 7. Jadi 2, 2, 3. Atau 1. Ya 1 plus 1. 1 plus 1. Kemudian langsung 3 di belakang serenteng. Box subwoofer ditaruh di belakang karena yang di depan dipakai untuk cool box guys ya. Kita taruh di belakang. No problem dengan subwoofer. Tetap enak. Tetap jeleng aja. Karena udah memang kita setting. Kita persiapan. Speaker belakang ada di sini. Kalian lihat nggak? Susah lihatnya nih. Nggak terlalu kelihatan memang kita samarin ya. Di belakang bagasi. Kalau kalian mau lihat. Tirai juga udah dipasang. Ya cover-cover ini semua udah dipasang. Sehingga tampilan Hi-Ease ini nggak kelihatan lagi cat bodinya ada di dalam kabin. Oke. Ini kita tutup. Kita mau lihat ke bagian di depan. Oke. Kita lihat di bagian eksteriornya dulu. Velg udah dipasang ya. Ring 18. PCD-nya khusus. Banyak juga khusus karena mobil ini cukup berat. Kosongan aja udah berat. Apalagi plus interior yang segini berat ya. Jadi ban kita nggak pakai sembarang. Asal-asal ban tipis, ban apa, merek apa. Monggo yang lain boleh ributin dengan itu. Tapi kalau kita punya prinsip untuk ke safety dari si pemakaiannya. Dari owner mobil ini. Kita sangat-sangat perhatikan. Jangan sampai dengan beban berat. Kita kejar sebuah brand, empuk, grip atau segala macam. Tapi nggak kuat menopang akan beban kendaraan. Bisa meletus. Ban bisa meledak di jalan tol. Dan itu pernah kejadian atas owner kita guys. Ketika dia pilih sendiri ban dan ada problem seperti itu ya resiko sendiri. Oke. Kita lihat yang di bagian depan. Ini di workshop kita lagi banyak kerjaan. Jadi agak sempit ini. Itu tampilan depan seperti itu. Lampu nggak dimodif. Cuma diganti bolam LED-LED aja. Bumper yang kita ganti. Klaxon kita ganti lah. Kalau nggak akan ngik-ngik kayak gitu kan. Kaca film bagian depan kita pasang 40%. Sopir kiri kanan 60%. Tengah ke belakang 4.80. Seperti yang biasa saya review. Premium ini punya kelemahan. Kabin bagian belakang AC-nya kurang. Dingin. Malah yang depan terlalu dingin. Kekulkas. Oke kita lihat sekarang dalamnya. Kita lihat dulu dari bagian depan. Belakang lagi ada revisi-revisi untuk vanishing. Yuk kita lihat. Karena interior mobil kita pakai warna coklat. Wood panelnya juga kita bikin coklat seperti ini. Dan itu ternyata mirip dengan Grand Ace. Di sini kita ada Grand Ace. Mirip banget dengan Grand Ace. Kalau Grand Ace pinggirnya sini ada warna silver-nya. Kalau ini kita bikin satu macam aja. Black boot. Oke. Interior. Tengahnya juga sama. Panel head unit di tengah. Kita finishing dengan coklat seperti ini. Setir kita rajut. Ini tirainya. Agak nerawang sih masih nggak ngomong pekat sekali. Tapi kalau kalian mau yang versi pekat. Juga bisa kita siapkan ya. Plafon udah jadi hitam semua. Termasuk pilar handle ini ya. Konsol atas. Dan ini jadi black piano. Lampu-lampu juga kita tambahkan yang LED seperti ini. Oke. Stir. Kita rajut. Ini juga udah black piano. Di tengah sini ada colokan-colokan listrik. Dan ini ya setiap mobil yang kita kerjakan guys. Kita selalu siapkan buku manual guys. Di sini kita ada instalasinya ya. Instalasi lampu, jalur kelistrikan, audio, kursi elektrik, tampak samping kiri, kanan ya. Semua kita bikin seperti ini. Supaya misalnya terjadi troubleshooting. Kalian semua bisa beresin sendiri atau periksa sendiri di lokasi kota kalian masing-masing guys. Oke. Jok. Kita buat juga seperti ini. Ini warnanya cocok dengan yang jok ada di kabin belakang. Oke. Sekarang kita lihat sama-sama ke kabin bagian belakang guys. Dan ini kita akan lihat ya yang di kabin bagian tengah. Ini yang paling seru ya. Pintunya nggak elektrik karena kayak tadi saya cerita ini untuk mobil rental. Tapi ownernya ingin menunjukkan ke penyewanya ya. Sensasinya dari luar ini udah nggak kayak premium biasa ya. Premium yang high class. Demikian juga dengan interiornya. Kita lihat sama-sama. Lah. Ya. Terang-benderang seperti di dalam rumah guys ya. Oke yuk kita masuk. Selamat menikmati. oke guys ya kita udah ada dalam kabin premium ini ini yang kelas medium tirai udah kita tutup ya seperti ini jadi privacy enak banget kita mau meeting mau telepon mau kerja di dalam mobil nggak terganggu dengan semua ke hirup pikukan keributan di luar jadi kita bisa fokus dengan apa yang jadi aktivitas kita Oke kabin seperti ini plafon hitam ya nyambung terus sampai ke depan juga di interior interior ini didominasi oleh warna-warna hitam dan kombinasi dengan warna coklat ya coklatnya ini seperti coklat bata ya jadi kita berikan supaya berkesan juga terang ya karena untuk mobil rental supaya enggak gelap amat kayaknya kan berat dan sumpek sempit ya jadi kita kombinasikan seperti ini ini lampu memang seterang ini guys tapi bisa kita bikin redup ya kita pasang dimer atau sekalian mati ya jadi mulai dari sampai keterang sekali kita juga bisa turun ya untuk aktivitas kita Oke ini kita pakai TV 32 inch tapi kita enggak mode lipat tapi terus kebuka terus seperti ini speaker depan kita pakai sistem 3-way ya mid-range dan tweeter disitu mid-bus di sini dan ini konsolnya guys kalian bisa lihat tampilannya seperti ini enggak polos-polos amat kita kita berikan juga aksen-aksen berupa acrylic ya ambience-ambience light acrylic seperti itu kotak-kotak compartment untuk penyimpanan yang untuk kaki ini juga kita udah siapkan semua ini joknya kakinya juga elektrik senderanya juga elektrik ya jadi kita mau nyantai dalam perjalanan juga bisa guys ya oke mic karaoke ya kita pakai yang wireless kita tes kalian halo halo tes 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 123 jadi kalau kalian yang juga punya bis wisata misalnya mau kepingin pakai yang seperti ini tuh bisa guys ya bisa hubungi kami nanti akan kita siapkan juga mic wireless seperti ini di tengah sini kita tambahkan dengan coolbox ya karena menurut si owner dari rental ini kadang customer nanya mengenai kulkas ya disediain tapi ini kalau yang tipe ini tingginya setelah perjalanan agak panjang ya guys ya kayak kita punya kulkas di rumah kita habis beli baru kita pasang kan enggak langsung tingin guys ya jadi butuh waktu untuk pendinginan panel lampu ada di sini semua Oke kita coba lampunya dari posisi gelap ini lampu tidur ya kemaram jadi buat kita seberapa terang kabin ini ya setel lampunya posisi lampu dimana itu udah kita setel juga deh jadi kita enggak asal bikin kabin mobil interior yang seterang terangnya ya atau pasang lampu ceplok-ceplok semaunya enggak ya ini juga ada lampu baca misalnya kita mau kurangin ya lampu-lampu di tengah ini yang di depan sini mau baca tinggal pencet maka yang kita bisa baca di sini yang tengah ya lebih temaram mungkin mereka pas sore malam mau tidur di mobil mereka bisa tidur sementara yang di depan ya orangtuanya atau seniornya bisa aktivitas di depan oke kita nyalain-nyalain lagi dan instalasi seperti ini kita kabel juga pakai yang gede dan enggak nambah aki semua aman ada masih kering ada relay yang kita udah rancang khusus instalasinya sehingga aman dan enggak ada masalah buat kalian Oke kita ke belakang kita lihat ini joknya seperti apa satu persatu satu persatu kemudian tiga di belakang dan enak banget nyaman untuk perjalanan Oke kita sekarang coba lagi untuk audionya kita coba dengan YouTube kita aja supaya enggak kena copyright ya Oke coba yang ini Halo guys salam motif dan belajar ya jadi kali ini kita mengupgrade Fortuner ini jadi legendary yang hybrid guys isteri-nya oke Hai ke-feet Hai audionya bukan audio-audio kacangan ya jadi jadi dari player nya ini kita bisa salurkan ke sini ya seperti itu untuk kita kejar kualitas suara dan untuk kenyamanan juga kelengkapan kita tambahkan juga disini colokan untuk listrik guys ya 220 dan 12 voltnya USB semua ada disini kita pasang ada di tiga titik ya jadi disini satu di belakang sini ada dua kemudian dari jok ya yang depan sini dari jok ada colokan listrik di sini dan ini untuk USB di sini juga ada mejanya guys jadi bisa dibuka untuk kita beraktifitas mungkin makan atau taruh laptop tulis-tulis ya di sini kita bisa ketinggian kabinnya seperti ini ya kalian bisa lihat tinggi saya kurang lebih 170 cm seperti ini Oke seperti itu guys ya ini part-partnya apa aja perangkat apa aja yang kita tambahkan di sini kalian bisa lihat ya dari awal sampai akhir awalnya mobil ini seperti apa dan hari ini jadi seperti apa guys Oke kalau kalian ada high ace atau sprinter atau mobil yang lain seperti ini nanti akan kita juga kerjakan Grand Ace guys kalian bisa hubungi nanti kami di nomor telepon yang ada di bawah ini tapi untuk pengerjaan ini kalian bisa konsultasi dulu kemudian ketika cocok kita perlu bikin janji guys karena pengerjaannya cukup panjang dan cukup padat sehingga kita perlu batasi pengerjaannya supaya tetap kualitas bisa terus terjamin seperti itu ya untuk mobil mobil yang lain yang kecil-kecil yang macam Fortuner Innova atau expander dan yang lain kalian bisa lihat di Instagram kita ya di tiktok kita garudajayamodifikasi Instagram kita kita ada modifikasi Semarang garudajaya underscore Semarang bodykit Semarang itu juga kita ada ya bodykit Semarang khusus untuk kita upload yang bodykit kemudian BPF ya kita juga udah mulai kerjakan BPF di BPF Semarang guys kalian bisa lihat di Instagram Instagram kita oke guys thank you atensinya jangan lupa untuk like comment dan subscribe untuk terus bisa support kita untuk memberikan informasi kepada kalian tentang modifikasi-modifikasi terbaru di workshop kita thank you atensinya sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya salam modif garudajaya selamat menikmati